Intro Halo guys, jumpa lagi dengan bunda Nah, buat kamu yang mau menggunakan masker dengan bahan alami Bunda sarankan terlebih dahulu kamu menggunakan masker daun lidah boya Nah, namun tidak semua orang itu cocok menggunakan daun lidah boya ya Terutama jika setelah penggunaan muncul ruam kemerahan Serta gatal atau peri pada kulit setelah diolusi lidah boya Kemungkinan kamu mengalami iritasi atau alergi Jadi sebaiknya kamu hentikan menggunakan daun lidah boya tersebut ya Namun itu jarang terjadi Pinggir lidah boya yang ada durinya kita buang ya Jadi disini bunda menggunakan itu hanya 10 cm aja Nah, buang kulit atasnya Kita tidak perlu buang kulit di bawahnya ya Jadi seperti yang bunda lakukan ini Jadi setelah itu kita cincang halus diatasnya Agar lendir lidah boya ini lebih banyak bila dioleskan ke kulit wajah kita Kalau bunda seperti ini dioleskan ke kulit wajah Jadi tidak perlu dikerok sampai banyak Jadi ini di aplikasikan seperti ini Nah, ini lebih praktis dan lebih mudah Bunda biasanya kasih dialis Jadi biar alisnya subur Jadi kena ke bibir pun tidak apa-apa ya Jadi bunda bisa pakai ini saja Begini Jadi tidak perlu sampai Sampai banyak-banyak nempel di wajah Tidak perlu Jadi seperti ini saja Setelah itu kita Kita aplikasikan kurang lebih selama 15 menit Atau 20 menit Setelah kering Di kulit wajah Kita bisa aplikasikan Setelah itu Menggunakan minyak setun ya Minyak setun apa saja Boleh kamu gunakan Yang penting Minyak setun tersebut Khusus untuk buat kulit wajahmu Usahakan minyak setunnya itu Minyak setun yang murni ya Tidak perlu banyak Menggunakan minyak setunnya Jadi kita gunakan itu 3-4 tetes saja ya Jadi jangan terlalu tebal Karena bila tebal Kandungan yang ada di Minyak setun tersebut Malah tidak menyerak Di kulit wajahmu Oleskan minyak setun tersebut Di kulit wajahmu Seperti yang mudah lakukan ya Jadi kamu bisa pijot perlahan Kamu bisa lakukan Yang bunda praktekkan sekarang Nah Manfaat minyak setun tersebut Yaitu dapat mengecilkan Pori-pori kulit wajahmu Serta Mengencangkan kulit wajahmu Dan juga mengangkat kotoran Pada kulit wajah Serta Bila ada bekas jerawat Minyak setun ini Dapat membantu Menghilangkan bekas jerawat tersebut Nah manfaatnya juga Melembabkan kulit wajahmu Juga sebagai Sekrap Dan terutama Untuk kulit yang bersisik Dan kering Jadi sangat bagus Menggunakan minyak setun ini Nah Buat kulit wajahmu Yang kering Kamu bisa Menggunakan itu 6-8 tetes Jadi buat Kulit yang Berminyak Tidak usah banyak Menggunakan minyak setun tersebut Jadi gunakan itu 3-4 tetes Nah kamu lakukan Pijat seperti yang bunda lakukan Agar peredaran darah pada Ini ya kulit wajahmu itu lancar Untuk mendapatkan manfaat Dari minyak setun ini Kamu dapat menggunakannya Setiap hari ya Nah Kandungan Sat linoleic acid Yang ada dalam minyak setun Dapat menjaga Kadar air pada kulit wajahmu Sehingga Kamu terhindar dari Gejala penuaan dini Ya seperti Keriput Nah buat kulit wajahmu Yang Keriputnya Kelihatan Kamu bisa gunakan Minyak setun ini ya Kamu bisa melakukan Cara ini Setiap pagi Bangun tidur Atau setiap malam Mau tidur ya Jadi setelah mengaplikasikan Mask lidah buaya Itu Kamu gunakan Minyak setun ini Setiap pagi Bangun tidur Atau setiap malam Mau tidur Nah jadi Setelah kamu gunakan ini Kamu tidak perlu Membilas kulit wajahmu ya Jadi kamu bisa gunakan Di bawah tidur Setelah keesokan pagi Baru kamu bisa bilas ya Dengan menggunakan air bersih aja Nah selain minyak setun Kamu bisa menggunakan Minyak PCO ya Seperti bunda gunakan ini Itu pun manfaatnya Sangat banyak Cuman Bau aroma Minyak kelapa Hijaunya Kecium ya Minyak PCO ini Biasanya bunda gunakan itu Di malam hari Di saat bunda mau tidur Nah jadi bunda Nggak bilas lagi Menggunakan air bersih Kecuali keesokan pagi harinya Di saat bangun tidur ya Nah manfaatnya Menghilangkan bakteri Dan jamur Di kulit Pada kulit wajah kita ya Serta membantu Mengurangi peradangan juga Juga mengatasi jerawat Serta melembabkan Kulit wajahmu yang kering Dan manfaatnya juga Menyamarkan bercah hitam Serta Minyak PCO ini Dapat membantu Meningkatkan produksi Kolagen pada kulit wajahmu Dan juga mempercepat Penyembuhan luka ya Nah jadi Kulit wajahmu Yang kebakar Oleh sinar matahari Sangat bagus Menggunakan minyak PCO ya Halo guys Kita mau jalan-jalan dulu ya Jadi Supaya wajah kita Nggak kebakar sinar matahari Sebelumnya Kita gunakan Masker lidah buaya Terlebih dahulu Setelah itu Kita oleskan Minyak setun Yang khusus Buat kulit wajah Atau minyak kelapa Hijau Atau PCO ya Terlebih dahulu ya Terlebih dahulu ya